SELAMAT MENGIKUTI Indonesia selamat pagi, apa kabar anda di kesempatan hari ini Senin 25 Maret 2019 Dariel Adam kembali menemani aktivitas bagi anda, membuka keseluruhan rangkaian aktivitas hari ini dalam program Smart Motivation Dan buat anda yang berkendara, hati-hati di jalan, tetap jaga jarak aman kendaraan di depan dan juga di belakang anda Nah hari ini kita kembali membahas satu hal yang berhubungan dengan waktu, maximizing time tapi bagian yang kedua Tentunya bersama dengan Founder and Master Teacher of Theocentric Motivation and Leadership Team Alignment Facilitator, Sales Training Expert, Corporate Culture Consultant and Licensed Practitioner of NLP Topik pagi hari ini saya sempat agak salah baca nih, saya pikir dua macam waktu, gak taunya dua macam waktu Tentunya bersama dengan Pak Eloy Saluku, pagi Pak Eloy Selamat pagi Mas Dariel dan selamat pagi semua listeners dan sahabat sonora di seluruh dunia dan juga saya menyapa teman-teman yang sekarang sudah bergabung di live Instagram kita Bagi yang belum follow silahkan follow di Eloy Zaluhu ya dan bisa mengikuti, bisa melihat, bisa menonton, kita bisa berpartisipasi juga melalui ini Instagram di Eloy Zaluhu Seperti itu Mas Dariel Oke, selalu baca ya saya tadi berarti ya Macan Dua macan Dua macan Nah, ini kita bicarakan lanjutan dari minggu lalu Mas Dariel Minggu lalu kita bicara mengenai time, maximizing time Oleh karena kita mendapatkan hadiah dari sang pencipta itu, salah satunya adalah waktu Dan waktu kita 24 jam dalam sehari Mau kita tinggal di belahan bumi manapun, ya kita bisa menyimpulkan 24 jam dalam sehari itulah yang kita punya Jadi bagaimana kita menggunakan waktu ini sangat menentukan kualitas hidup kita Bahkan smart listeners dan sahabat sonora, kualitas hidup saya hari ini itu sangat berhubungan dengan bagaimana saya menggunakan waktu saya di masa-masa lampau, di waktu-waktu yang sebelumnya Dan kalau kualitas saya esok hari, atau bulan depan, atau tahun depan lebih baik Saya harus menggunakan waktu dengan baik mulai dari saat ini Oke, baiklah Pak Eloy Yes Untuk bisa mengikat rangkaian perbincangan kita di minggu lalu, di minggu sekarang, boleh kita review sedikit ya Yes Silahkan Pak Eloy Thank you Mas Dariel, jadi smart listeners Tadi saya sudah sampaikan bahwa kualitas hidup kita sangat ditentukan oleh waktu Dan waktu kita 24 jam dalam sehari Tuan Muda, Hitam Putih, India Asia, apapun itulah Kita diberikan waktu yang sama Dan minggu lalu kita sudah mengatakan minggu lalu ada 4 cara kita memandang waktu Bisa dengan kata minus, bisa dengan tanda plus, bisa dengan tanda kali, dan bahkan bisa dengan tanda bagi Yang minggu lalu kita mengatakan yang minus itu anak-anak Melihat waktu No, no, plus Jadi bertambah lagi usiaku Jadi Kalau dia sudah lebih dewasa Dia akan melihat waktu itu kurang Berkurang Berkurang lagi satu hari Sehingga dia mau memberikan yang terbaik di setiap waktu yang dia punya Orang yang lebih orang yang produktif adalah dia yang mengalihkan Jadi dalam satu waktu dia bisa melakukan banyak hal secara produktif Dan yang paling hebat adalah dia yang bisa membagi waktu dengan baik Antara yaitu pekerjaan-pekerjaan sesuai dengan prioritasnya Nah minggu lalu yang terakhir saya juga ada menyampaikan mengenai Di dalam kita menggunakan waktu ini Ingatlah sang pemberi Sang pemberi waktu adalah sang pencipta Betul Dan minggu lalu saya memberikan contoh Kalau saya pulang dari luar kota Saya kangen dengan anak-anak Dan saya mau main dengan mereka Dan mereka mengatakan Ayah, papi Lagi sibuk main-mainan yang kemarin papi belikan Jadi seringkali anak-anak Bisa saja sibuk dengan mainan-mainan yang kita belikan Dia lupa kepada sang pembeli mainan itu Kita juga dalam hidup Kita sibuk dengan waktu dan kesibukan Kita lupa dengan Tuhan sang pencipta Yang memberikan waktu tersebut Jadi yang pertama ingat yang memberikan waktu Yang kedua minggu lalu saya mengatakan Jangan hanya mengingat Libatkan beliau Di dalam waktu yang kita gunakan ini Minggu lalu saya mengatakan Kalau Anda di lampu merah Ada yang minta-minta Anda berikan seribu rupiah Anda tidak meminta pertanggung jawaban Tapi kalau Anda memberikan sepuluh juta rupiah Anda sudah mulai meminta laporan pertanggung jawaban Uang ini digunakan untuk apa Sahabat Smalisner dan sahabat Semora Kita tidak hanya mendapatkan Sepuluh juta dari sang pencipta Pegang matanya Pegang jantungnya Tangannya Kakinya Suaranya Semuanya kalau dihitung Ini bisa miliaran Bisa triliunan Karena itu Jangan hanya mengingat Sang pemberi Di dalam waktu yang kita gunakan ini Lipat Libatkan juga beliau Di dalam kita menggunakannya Dan yang terakhir Minggu lalu saya mengatakan Jangan hanya libatkan Bahkan jadikan beliau Sebagai pusat Dari segala kegiatan kita setiap hari Dan kita akan menghubungkan itu Dengan topik khusus kita hari ini Di dalam waktu Saya akan berbicara mengenai Dua macam waktu Dan saya janji Ketika Anda mendengarkan penjelasan Mengenai dua macam waktu ini Anda tidak akan lagi habiskan Waktu untuk hoax Anda tidak akan habiskan waktu Untuk hal-hal yang tidak berguna Karena waktu begitu pentingnya Khususnya ketika Anda mengerti Waktu itu ada dua macam Baiklah Tentang dua macam waktu Kita akan fokuskan Di pembahasan Untuk sesi yang kedua ya Tentang Maximizing Time Jadi buat Anda Semarang listeners yang hari ini bergabung Dan juga sahabat-sahabat network Silahkan komentar Anda Interaksi Anda kami nantikan Di 0812 11 12 959 Untuk SMS Dan juga untuk WhatsApp Sementara bagi Anda yang mau langsung telpon Nanti di sesi kedua Kami buka lain komunikasi Di 021 634 3417 Nanti di awal sesi kedua Kita akan coba dengarkan sebuah kisah Yang ini akan menggiring kita Ke definisi dari Dua macam waktu Seperti apakah kisahnya Yang menginspirasi pagi hari ini Nanti kita bahas di sesi yang berikutnya Tetap bersama kami Kembali Anda simak Dalam Smart Motivation Bersama Eloi Zalutu Smart Motivation Seperti apa kualitas hidup Anda saat ini Adalah hasil dari bagaimana Anda Menggunakan waktu di masa lalu Dan akan seperti apa Kualitas hidup Anda besok Atau tahun depan Tergantung pada bagaimana Anda Menggunakan waktu Anda di hari ini Ini quote yang jelep banget ya Bagus Agar waktu yang sudah diberikan Sama yang mahu kuasa itu Bisa dimaksimalkan Semaksimal mungkin Agar mendapatkan faktor tambah Walaupun tidak pernah mengalami rasa Kecukupan untuk waktu Bisa digunakan sebagai sebuah aplikasi Untuk mengkalikan Kemampuan kita Dan membagi waktu Tidak hanya untuk pekerjaan Kita punya me time Itu waktu hak buat kita Kita punya waktu buat keluarga Waktu hak mereka juga Untuk merasakan waktu bersama kita Luar biasa Oke kita picu dengan sebuah kisah Silahkan Pak Mas Taril Terima kasih Smart Listeners Saya akan membacakan kisah ini Cukup pelan Supaya Para sahabat sekalian Bisa memahami Inti dari kisah cerita ini Smart Listeners Ada seorang penulis Yang sangat terkenal Namanya Harold Kushner Di dalam salah satu buku Yang ditulis Beliau bercerita Tentang sebuah daerah kecil Di Afrika Dengan penduduk Yang hanya sekitar 2 ribu orang saja Wilayah ini subur Dan pertaniannya Sangat bagus sekali Termasuk juga Peternakan sapinya Nah ini yang ditulis Di dalam buku Ditulis Harold Kushner Nah ini adalah cerita Mengenai peternakan sapi Ada seorang pemuda Yang ditugaskan Setiap pagi Kerjanya Tentu Memerah Air susu sapi Ya Pada suatu hari Ketika dia Memerah susu sapi itu Hari itu Susunya kurang Tidak sebanyak Biasanya Dan dia bingung Kenapa kok Bisa begitu Pemuda ini Berpikir keras Apa yang terjadi Saya bisa dibunuh Oleh tuanku ini Kenapa kok Susunya kurang Oke Lalu Sore hari Dia lapor kepada Majikan dengan ketakutan Tuhan Hari ini Susunya berkurang Majikannya marah Itu tanggung jawabmu Besok Tidak boleh kurang lagi Kamu mesti tahu Sebabnya apa Maka sang pemuda Berpikir-pikir Kenapa ya Makanannya sudah cukup Kandangnya juga bersih Semuanya baik Kenapa kok kurang Akhirnya Dia gak bisa tidur Oke Ya di belakang semak-semak Dia tungguin kandang sapinya Dari jauh ternyata Jam 2 pagi Hampir menjelang pagi ini Dia melihat dari langit Turun seorang bidadari Oke Cantik sekali Dan membawa 2 ember Kemudian bidadari itu Mulai memerah susu sapinya Dan mengambil susunya Kemudian dia naik lagi ke surga Pemuda ini berpikir Oh Jadi ada yang mencuri rupanya Kemudian Dia mulai pikir-pikir Besok tunggu lagi lah Betul Kira-kira jam 2 Jam 2.30 pagi Turun lagi wanita itu Dari surga Ketika dia sedang memerah Susu sapi Sama pemuda ini Disergap Ditangkap Wanita itu Pemuda berkata Aku tangkap kau ya Aku tidak akan melepas kamu Kecuali dengan satu syarat Bidadari itu menangis Dan berkata Apa syaratnya Pemuda berkata Kamu harus mau jadi istriku Tidak akan ku lepaskan Kecuali Kamu bersumpah Mau jadi istriku Lalu gadis ini berkata Oke Aku mau jadi istrimu Tapi izinkan aku pulang ke surga dulu Selama seminggu Kemudian aku janji Pasti turun Kamu tunggu saja Aku siap jadi istrimu Oke Lalu Dilepas lah Bidadari ini Dia naik ke surga Dan seminggu kemudian Dia turun lagi dari surga Bukan bawa emmer Tapi dia membawa Sebuah kotak kecil Ada kotak kecil Lalu dia bertemu Dengan pemuda itu Dan berkata Dengarkan bayi-bayi ya Dulu kamu minta Aku bersumpah Menjadi istrimu Dan ku tepatin Sekarang Aku minta kamu Berjanji kepada saya Saya akan menjadi istrimu Seumur hidup Dengan satu syarat Yaitu Kamu tidak boleh Membuka kotak ini Oke Pemuda itu merasa Wah gampang Lalu dia mengatakan Siap Setuju Akhirnya mereka menikah Dan hidup bahagia Kotak itu Disimpan di lemari Tapi suatu hari Ketika suami itu Capek bekerja di ladang Dia kemudian mau pulang dulu Dan tidur siang Ternyata begitu masuk rumah Pikiran laki-laki ini Kok ingat dulu Oh Dulu istriku bawa kotak Dari surga Sebetulnya isinya apa sih Cuma aku janji Gak boleh buka ini Aku gak akan buka Cuma aku ingin tahu Sedikit aja sih Apa sih isi kotak itu Kemudian Dia buka lemari Dan dia pegang kotak itu Loh kok Dia goyang-goyang kok Enteng sekali Sama dia dikocok-kocok lagi Gak ada isinya Wah Aku dibohongin ini Kata pemuda itu Udah Lalu kotak dimasukin lagi Tapi dia pikir-pikir sambil tidur Loh apa sih isinya Penasaran dia Nah Ini persoalannya Sama seperti dia Maka dia ambil lagi Lalu dari ujungnya Dia buka dikit Dan dia lihat Loh kok Kosong Betul-betul Tidak ada apa-apa Lalu dia tutup lagi Kecewa Dimasukin ke dalam lemari Dan akhirnya dia tidur Sore harinya Istrinya pulang dari ladang Ketika dia masuk ke rumah Ketemu dengan suaminya Dia lihat mata suaminya Istrinya langsung berkata Kamu pasti Sudah buka kotak itu Kok kamu tahu Wanita mengatakan Aku tahu dari matamu Loh Dari mana kamu tahu Aku tahu dari matamu Katanya Lalu suaminya mengatakan Iya aku buka Tapi kamu bohongin aku Oh gak ada isinya Lalu istrinya berkata begini Semua listeners Dengarkan bye-bye Ini penting sekali Nah Kata suaminya Kata istri kepada suaminya Kamu sudah lihat kotak itu Dan kamu tahu Kamu sudah melanggar janji Kamu tahu dulu Ketika aku pulang ke surga Selama seminggu Semua kekayaan surga Oleh Tuhan Dimasukin ke dalam kotak ini Dan untuk aku bawa Datang ke bumi ini Semua kekayaan surga Yang disediakan untukku Dimasukkan Tuhan Ke dalam kotak ini Dan kamu melihatnya Kamu katakan kosong Kamu melihatnya Tidak ada apa-apanya Kamu melihatnya Kotak itu kosong Dan tidak ada artinya Suami menjawab Ya memang kosong kok Lalu istrinya mengatakan Justru itu masalahnya Bagi matamu Bagi perasaanmu Ini gak ada apa-apanya Ini kosong Lalu Harold Kushner Mengakhiri tulisan itu Dengan mengatakan begini Sesuai dengan judul bukunya Who Needs God Who Needs God Itu judul bukunya Sebetulnya siapa sih Yang betul-betul Membutuhkan Tuhan Dalam hidupnya Siapa sih Yang betul-betul Membutuhkan Tuhan Dalam hidupnya Semaliser dan sahabat sonora Sebagai Theocentric motivator Kenapa saya Membawakan kisah ini Oleh karena memang Saya sering menyebut Tuhan Di dalam seminar saya Dan saya sering menyebut Namanya beliau Di dalam talk show saya Dan saya tahu Karena saya bertemu Dengan orang-orang Di training-training saya Yang menganggap itu Sesuatu yang tidak penting Menganggap itu Sesuatu yang kosong Sesuatu yang tidak ada hubungannya Dengan hidup sehari-hari Bahkan banyak yang takut Kalau kita terlalu banyak Berbicara mengenai Tuhan Itu justru kita Membuat orang menjadi pasif Mereka nanti Kalau tidak capai target penjualan Mereka dengan mudah Mengatakan ini sudah takdir Jadi Bahkan ada orang yang takut Pembicaraan mengenai ini Membuat kita menjadi ekstremis No 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 Sahabat ini sebetulnya Berbicara mengenai Pemuda ini loh Yang mengatakan ini Sebuah kekosongan Ini tidak ada artinya Dan saya mau membantu Anda Untuk bisa melihat Ini sesuatu yang sangat penting Kotak itu tidak kosong Justru dengan melihat Pembahasan hari ini Ada dua macam waktu Seperti itu Mas Dario Oke baiklah Hal yang perlu dipertanyakan sekarang adalah Pertanggung jawaban dari janji Ya Saya sih melihat ke arah situ ya Karena berbicara juga Orang itu gampang mengucapkan janji Tapi ternyata ketika Banyak hal yang jadi pertimbangan Akal sehatnya bermain Logikanya berperan Oh iya Hal itu kadang-kadang Sulit untuk ditepati gitu Ini kalau kita bicara tanggung jawabnya Boleh juga Kita nyimpan dikit Karena itu benar Mas Dario Dulu Bisa saja Seorang pria Berjanji pada istrinya Bahwa kamu Bukan yang terakhir Kamu bukan yang pertama Tapi aku janji Kamu yang terakhir Ternyata dalam pekerjaan Bertemu dengan yang bening-bening Kalau kita bicara masalah Waktu yang bertambah Dan kurang kualitasnya Berarti kan dia sudah Mengurangi kualitas hidupnya Dengan mengikari janjinya Ya betul Angkah baiknya Kalau dia menambah kepercayaan itu Dengan tidak membuka kontaknya Ini berdasarkan analogi ceritanya Betul Nah kalau masuk ke dua macam waktu sendiri Apa kira-kira yang mungkin Bisa diambil sebagai sebuah edisari Pak Eloy Ketika kita berjanji Memberikan terbaik sama perusahaan Yes Imbasnya pun ke diri kita sendiri Betul Ke keluarga dan ke masa depan mereka Yes Nah bagaimana dengan Oh ini keren banget Smart listeners Saya sampai-sampai itu Nggak sabar Menunggu Saya mau ngomong apa Karena ini mengubah hidupku Di dalam melihat waktu Dan menggunakan waktu Yes my listeners Waktu itu Ada dua macam Yang satu namanya Kronos Yang satu namanya Kairos Kronos Itu nanti Nanti menjadi Koronologis Jadi kata dasar Koronologisnya katanya Tolong diceritakan Urutan waktunya Kronologisnya Ini sebetulnya Dari akar katanya Kronos Menjadi kronologis Sebenarnya Nah waktu itu akan terus bergerak Sahabat tak pernah kembali Di dalamnya Ada keberhasilan Juga yes Ada pembelajaran Ketika kita Tidak berhasil Mencapai sesuatu Dalam waktu Kronos Sahabat Ada kenangan Yang menyenangkan Bisa juga Menyedihkan Di sana ada Penyesalan Karena tak kuasa Untuk mengubahnya Berhubung apa Berhubung Karena waktu Kronos ini Tak pernah bisa Diulang kembali Oke Nah sementara Kairos Nah itu adalah Kualitas pada Peristiwa Yang ada di dalam Waktu Kronos Tadi Artinya Hal-hal yang Bernilai Bermutu Berkualitas Yang kita lakukan Atau alami Dalam peristiwa Atau kerjadian Kronos Itulah Kairos Oke Nah Sederhananya Semana listeners Dan sahabat sonora Kairos itu Ada di dalam Kronos Namun Kronos Bisa saja Tanpa Kairos Artinya begini loh Peristiwa Bermutu Itu Hadirnya Di dalam Waktu Yang sedang Kita gunakan Tapi Tidak setiap Waktu Yang kita gunakan Itu bermutu Makanya Saya bilang tadi ya Bagaimana orang itu Bisa menambah Dalam waktunya Atau mengurangi Kualitas hidup Karena waktunya Banget Banget Kita sambung lagi Nanti kita belum ketemu Kesimpulan Oh belum Nanti kita jeda Sesaat Kami segera kembali Kembali Anda simak Dalam Smart Motivation Bersama Eloy Zaluhu Smart Motivation Ya terima kasih Anda masih bersama kami Dalam program Smart Motivation Bersama dengan Pak Eloy Zaluhu Saya pokoknya Kalau bicara masalah Waktu itu masih berkutat Dengan plus Minus Kali Dan bagi Pak Eloy Karena memang apa yang kita lakukan hari ini Itu mencerminkan Apa yang sudah kita hasilkan Pada hari kemarin Betul Kalau kita bisa manfaatkan hari ini Dengan menghasilkan sesuatu Itu berarti masuk analogi Yang ke positif tadi Tapi kalau hari ini kita melakukan satu hal yang bersungut-sungut Yang hanya ngomongin orang Itu berarti sudah mengurangi Kualitas waktu kita yang sebetulnya bisa bertambah Jadi saya luruskan dulu ya Karena minggu lalu takutnya saya salah menjelaskan Jadi dimulai dari plus Tanda tambah nih Tambah Minus Kali Bagi Nah yang Anak-anak itu adalah tambah 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 Jadi maksudnya begini Bertambah lagi usiaku Oke Orang yang menyatakan bertambah lagi usiaku Itu justru Kurang produktif di dalam menggunakan waktunya Kenapa? Karena besok ada lagi kok bertambah Besok ada lagi kok bertambah Orang yang sudah mulai dewasa Justru dia menggunakan tanda minus Karena Waduh ini berkurang lagi nih satu hari Berkurang lagi nih satu hari Berkurang lagi satu hari Artinya apa? Saya harus menggunakan yang ada sekarang Karena ini akan berkurang Biar bertambah produktifitasnya Supaya bertambah produktifitasnya Very good Dan yang terakhir Adalah mengkalikan Jadi ini produktifitasnya naik Berpikirnya lebih kencang tuh Bekerja yang lebih rajin Dan pada akhirnya Orang yang paling hebat Itu adalah orang yang bisa membagi waktunya dengan baik Antara hal-hal yang Menjadi prioritas penting Oke tadi saya bilang Tidak mengurangi penggunaan waktu Dalam tanda minus Dekat bersungut-sungut Ngomongin orang Itu maksudnya Pak Eloy Hebat Hebat Nyambung ya? Nyambung banget Nyambung banget Connect with everything else katanya Baik Pak Eloy Oh kita mau lanjutin dulu nih Tentang Apa ada pertanyaan? Ada ada Tapi nanti kita coba simpulkan sedikit Dari cerita Kronos dan Kairos tadi ya Oh iya iya Definisinya kita simpulkan Tapi saya mau ke Whatsapp dulu Ini sudah ada Pak Tommy di Jakarta Yang pertama masuk Dalam cerita Pak Eloy Ada sisi bisnis Yes Gimana dengan market susu di surga? Yes Kenapa kok gak jual aja tuh susu ke Bidadari? Iya Daripada nuduh si Bidadari mencuri Oke Gimana Pak Eloy? Ini The mind of entrepreneur Karena waktu dulu saya diajarin Seorang entrepreneur itu Selalu punya tiga perbedaan Antara pengusaha dengan pedagang Pengusaha itu Dia punya pertama Kreativitas dan inovasi Jadi dia terus keluar kotak tuh Mencari kreativitas-kreativitas bisnis Oke Yang namanya offline Berpindah menjadi online Wah dia tidak kaget Karena dia kreatif Yang kedua Yang punya Pak Tommy ini adalah Pandai melihat peluang pasar Dan nanti yang ketiga adalah Berani mengambil risiko Oke Karena ada yang kreatif Ada orang-orang yang pandai melihat peluang Tapi tidak berani mengambil risiko Nah jadi Saya setuju Pak Tommy Bahwa Itu bisa saja Dia mengajak majikannya untuk Eh Pak Ternyata ini ada pasar baru loh Di surga Bagaimana kalau kita jual saja Betul Pak Saya setuju Hanya Harold Kushner Sebagai penulis dari buku ini Tidak menulis buku itu Untuk pemahaman bisnis ini Pak Justru sesuai dengan judul bukunya Dia mengatakan Who needs God Siapa sih Yang membutuhkan Tuhan itu Oleh karena dia melihat Banyak orang yang tidak menghiraukan Pembahasan mengenai Tuhan Boroboro mengingat Tuhan Boroboro melibatkan Tuhan Dalam keseharian waktunya Apalagi menjadikan Tuhan Sebagai pusat Dari seluruh aktivitas hidupnya Detik demi detik Jarang Pak Jarang Karena apa? Karena mereka melihat Itu sebuah kekosongan Itu tidak menolong kita Untuk menjadi manusia Yang berhasil dalam karir dan pekerjaan Karena memang jelas banyak orang-orang Yang rajin menyatakan diri Menyatakan Tuhan Tuhan Bahkan menggunakan aksesori Aksesori yang ada hubungannya Dengan Keyakinannya Tapi ternyata Males Nyampe di kantor Terlambat Diberikan tugas oleh bosnya Selalu mengatakan Aku tidak bisa Pak Itu bukan Tuhan yang sedang saya bicarakan Jadi beda antara Penggunaan simbol-simbol Dan Aksesoris-aksesoris Dan itu ada di semua agama Keyakinan Dengan yang kita bicarakan Mengenai Teosentrik Teosentrik itu justru berbicara Mengenai hati Berbicara mengenai Ayo kita berikan yang terbaik Dalam pekerjaan kita Justru tanda bahwa Anda Punya iman Dan keyakinan yang baik Itu apa Anda tidak terlambat Masuk kerja dong Anda kalau tidak capai Target penjualan Anda gelisah sekali Dan Anda mau mencari Caranya bagaimana Supaya tercapai Dengan cara-cara yang baik Dan ketika Anda melihat Anda melihat Meja kerja Anda kotor Anda melihat Ruang kerja Anda kotor Anda itu gelisah Karena Anda itu ingin Melihat itu bersih Ketika Anda melihat Teman-teman kantor Anda Ngegosip Melihat mereka Nongkur ngomong Yang tidak-tidak Anda itu gelisah Karena Anda merasa Harusnya tidak begini Anda menghadirkan Surga di dunia Dimanapun Anda Sedang bekerja Dan ditempatkan Tuhan Itu yang saya masukkan Dengan Teosentrik Jadi Teosentrik itu Sangat relevan Dengan sales Dengan leadership Dengan pekerjaan Dan rumah tangga kita Masing-masing So Betul Pak Tommy Anda hebat sekali Ya luar biasa Baiklah Kita menuju ke Komentar yang berikutnya Yes Ini dari Pak Ansari Kalimantan Tengah Good Semangat pagi Pak Eloy Semangat pagi Bapak Pak Eloy itu ibarat Ebun pagi Menyiram bumi Yang gersang Di musim kemarin Buat bisnis Luar biasa Kemudian ini ada Ibu Sebentar Ibu Chin Kalau Ibu Chin Bila begini Pak Eloy Bagaimana caranya Kita bisa sadar Bahwa waktu itu Sangat-sangat terbatas Dan kita bisa menggunakan Waktu itu Semaksimal mungkin Paling tidak Untuk ibadah kita Kepada yang maha kuasa Karena dalam Islam Ada istilahnya Beribadah Kepada yang maha kuasa Dan juga berbuat baik Selaras dengan Makhluk-makhluk ciptaannya Di bumi ini Oh this is good This is so good Ibu Chin Terima kasih Oh Ibu Chin Thank you Thank you Thank you Dan yes Saya rasa Pak Maaf Ibu Doa Ibu Nabi Musa dulu tuh Pernah berdoa Tuhan Ajarlah kami Untuk menghitung hari-hari kami Supaya kami Beroleh hati yang bijaksana Supaya kita tuh Menggunakan waktu ini Itu dengan sebaik-baiknya Pertama Menurut saya ya Ibu Doa sih Minta kepada Sang pemberi waktu itu Untuk memberikan kita Hati Yang gentar gitu loh Di dalam setiap waktu Yang beliau berikan itu Kita tidak mau bermain-main Setiap detik Kita tidak mau bermain-main Dan itulah yang selalu saya katakan Setiap memberikan yang terbaik Anda sebagai seorang penyapu jalanan Anda sebagai seorang Office boy Anda sebagai seorang dokter Anda sebagai seorang perawat Mas Daril sebagai seorang Host radio yang luar biasa ini Dan Mas Yovan yang ada di belakang Di belakang apa? Pirantisiar 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 Ya semua kita Dan teman saya sekarang Ini ada Bang Lijan Ginting disini yang menemani saya Apapun itu Setiap detik yang lewat Minta Sang pencipta Memberikan kau hati Untuk sungguh-sungguh Menggunakannya Dengan penutang unjab Why? Tidak pernah kembali Dan tadi saya sudah mengatakan Kronos Itu tidak akan pernah kembali Justru yang paling penting adalah Menangkap kairosnya Menangkap kualitas Di dalam waktu yang diberikan ini Oleh karena apa? Karena kita tidak pernah tahu Sahabat Dan persis seperti Ibu Chin ini Kita tidak pernah tahu Ini kita diberikan waktu itu Sampai kapan sih? Tidak pernah tahu Jadi tangkap kairosnya Berikan Apa? Mutu Kualitas Di dalam setiap waktu Yang sedang Anda lewatin Dan itu hanya bisa mungkin Hanya bisa mungkin terjadi Ya tadi itu Yang saya bilang Ingat Sang Pemberi Waktu Libatkan beliau Di dalam setiap waktu Yang kita gunakan Dan bahkan Jadikan beliau Sebagai pusat Dari segala aktivitas kita Mulai dari bangun pagi Waktu berpikir Berperasaan Mengambil keputusan Berbuat apa saja Dan mudah-mudahan Dengan mengingat beliau Itu menjauhkan kita Dari hal-hal Yang tidak sepantasnya Ya Mas Taril Dan by the way Semasa listeners Kalau saya menyampaikan ini Bukan berarti Aku sudah sempurna Melakukannya Justru Justru Aku sedang belajar Dan itulah Kenapa juga saya mengundang Teman-teman Yang mau menjadi seorang Certified Theocentric Motivator Karena saya rindu sekali Rindu sekali Di Indonesia ini Dan di seluruh dunia Sebelum Saya meninggal Dan saya tidak tahu kapan Mungkin 100 tahun lagi Mungkin 10 tahun lagi I don't know Tetapi saya bisa punya 100 orang Teman-teman sahabat Yang aktif Aktif menjadi seorang Theocentric motivator Dan leadership Mengajarkan mengenai Theocentric motivation Theocentric leadership Theocentric business Theocentric family Di seluruh Indonesia Jadi kalau Anda Adalah orang yang tertarik Dengan pengajaran Seperti ini Paling tidak kita Memberikan balance lah Kepada pengajaran-pengajaran Di luar sana Yang selalu berpusat Pada Aku bisa Bisa-bisa Pasti bisa The law of The law of attraction Pikir-pikir-pikir Aku ngerti itu pak Karena saya juga belajar Ilmu motivasi ini NLP saya belajar Hipnosis saya pelajarin Ini rekayasa pikiran Dan aku ngerti sekali Tetapi kan sayang Kalau kita hanya berbicara Dan hanya belajar Dan mengajarkan Mengenai kekuatan pikiran Dan emang betul pak Pikiran manusia Luar biasa dasyatnya Tapi masa kita tidak Ingin tahu Siapa yang memberikan Pikiran yang dasyat Dan luar biasa itu Dan bahkan Masa kita tidak Mau mengerti Untuk apa pikiran Yang dasyat ini Diberikan kepada kita Itu yang sedang kita buat Untuk Indonesia Indonesia 10 kali lebih baik By the way Semalai listeners Sahabat sonora Setiap hari Kamis pagi Jam 8 Sampai jam 8.30 Saya juga hadir Di Kompas TV Jadi silakan juga Untuk menyimak Di Kompas TV Di Sapa Indonesia Pagi Mengenai Inspirasi Smart FM Jadi ini kerjasama Antara Radio Smart FM Dengan Kompas TV Sebagai satu grup Di bawah Kompas Gramedia Jadi setiap hari Kamis pagi Jam 8 Sampai 8.30 Di antara jam-jam itulah ya Silakan juga menyimak Kompas TV Seperti itu Mas Dario Baik Pembahasan mengenai Kronos dan Kairos Belum selesai ya Kita masih ada satu sesi lagi Jadi kalau per definisi tadi Kronos adalah akar Untuk kronologis Urutan peristiwa Sementara Kairos Adalah kualitas Pada peristiwa yang ada Dalam waktu Kronos tadi Nah pesan bijak apa sih Yang perlu kita sandingkan Antara Kronos dan Kairos Nanti agar Bisa diaplikasikan Kehidupan kita Agar bisa mengatasi Nanti kita singgung di sesi terakhir Tetap bersama kami Sesi terakhir Dan juga Sahabat Sunara Network Dimanapun Anda berada Kita sudah sampai Di menit-menit terakhir Walaupun masih terhisa Waktu sekitar 9 menit ke depan Tapi gak pernah cukup ya Nah ini balik ke masalah waktu nih Waktu itu tidak pernah cukup Kalau kita pikirkan Tapi waktu itu akan bisa Bermanfaat Kalau kita lakukan Dengan ikhlas dan kasih Oh good Oh bener dong Iya kan Aduh waktu saya gak cukup nih Gimana caranya Ulang-ulang Keren-keren Lupa saya Waktu gak akan pernah cukup Kalau kita tidak memikirkan Tapi waktu begitu berkontribusi Dan memberikan dampak Kalau kita melakukan hal yang positif Very good mas Tarin Betul kan? Betul Kita ke whatsapp dulu Pak Eloy Silahkan Boleh? Mau ngomong dulu? Oh no 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 This is good Silahkan Dari tetangga saya ini Di Cibubur Pak David Pagi Pak Eloy Kalau kairos itu Waktu yang berkualitas Bagaimana dengan waktu Yang membuat kita jauh dari Tuhan Karena beberapa kejadian Yang kita alami Yang kita rasa Tuhan tidak adil Dan apakah suatu saat Waktu yang tidak berkualitas ini Bisa jadi kairos Pak Eloy Terima kasih Wah Keren banget Pak Kata adil itu penting sekali ya Karena kalau Bapak meminta Tuhan adil Hari ini semua manusia mati sih Pak Kok gitu? Kalau Bapak meminta Tuhan adil Pak Maka dengan dosa-dosa dan kesalahan kita ini Detik ini juga Kalau Bapak meminta keadilan Tuhan Semua manusia di dunia mati Karena keadilan Tuhan itu Pak Itu berbicara Tidak boleh ada satu titik dosa pun Yang kita kerjakan Jadi kalau manusia meminta Tuhan adil Detik ini juga Semua orang mati dan masuk neraka Berinding sih Oke Jadi keadilan Tuhan itu seringkali Pemahaman kita Pak Yang sebetulnya perlu Perlu diperbaiki Jadi Bapak tadi bertanya mengenai Bagaimana dong Kalau kita berbuat salah Well Justru itu Pak Yang kita minta kepada beliau Untuk menolong kita Dan bagaimana juga Supaya kita bisa menggunakan Pikiran ini dengan baik Nah itu situlah pertemuan Antara rekayasa pikiran Yang kita pelajarin Di dalam kelas-kelas NLP misalnya Bagaimana kita memulai hari ini Dengan hal-hal yang positif Kita mulai dengan State Cara kita berpikir Bahwa hari ini Saya fokus melakukan yang terbaik Dalam pekerjaan saya Gitu kan ya Tetapi jangan lupa Bahwa Kita Ya Bisa Tergoda kan Dengan berbagai macam hal Itulah sebab kenapa Kalau Anda berdoa Minta Supaya Anda dan saya Dijauhkan dari godaan-godaan itu Makanya nanti Anda Mulai berpikir nih ya Anda misalnya Reuni SMA Dan Anda punya mantan Waktu SMA itu Dan Anda tahu Itu Dia akan hadir Di pertemuan tersebut Oke Dan Ternyata hubungan dia Dengan suaminya Atau istrinya Juga lagi kurang baik nih Dan Entah kenapa Anda juga masih menyimpan rasa Karena ini mantan CLBK ya CLBK Dan entah kenapa Hari ketika Reuni itu terjadi Anda sakit perut Dan ketika Anda sakit perut Anda jangan mengatakan Tuhan tidak adil Tuhan lagi menjawab doamu Untuk Engkau tidak bertemu Dengan perempuan Atau laki-laki itu Karena kalau Engkau bertemu Dengan dia Justru Engkau akan masuk Di dalam kesalahan fatal Dan Engkau akan tahu Pada akhirnya Itu bisa menghancurkan keluargamu Dan menghancurkan keluarganya Sahabat Kalau Anda meminta Tuhan Tolong supaya Saya Ini tidak jauh darimu Maka jangan kaget Kalau Anda sudah Melakukan yang terbaik Berjuang mati-mati Untuk mendapatkan Satu proyek Bahkan seluruh Kemarin itu saya di Surabaya Itu hari Jumat malam Saya berbicara untuk AMA AMA Surabaya Asosiasi Manajemen Indonesia Dan saya berterima kasih kepada Sahabat-sahabat di AMA Surabaya Sangat aktif sekali So good Very good Dan saya berbicara Transformational Leadership Nah setiap kali Saya berbicara Transformational Leadership Saya memulai dari Teocentric Leadership Karena Teocentric Leadership Ujungnya memang Transformational Leadership Tapi kemudian Di hari Sabtu Seharian bersama dengan Smart FM Surabaya Saya berbicara mengenai Sales Elite Using Rave Sales Principles Berbicara mengenai The Secrets Of Selling When No One Is Buying Rahasia menjual Pada saat Tidak ada seorangpun membeli Disitu saya berbicara Mengenai Marketing Saya berbicara mengenai Selling Dan saya mengatakan Kepada sahabat-sahabat Disana Lakukan yang terbaik Karena Senjata dari Seorang Sales Elite Itu ada tiga The Spirit Of Sales Warrior Itu apa Waduh Itu tidak boleh menyalahkan Mindset yang baik Selalu berpikir positif Dan mencintai pekerjaannya Berjuang 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 Bahkan sampai larut malam Lalu saya berbicara Mengenai senjata yang kedua Apa itu Ini Relationship Based And Value For Engagement Selling Saya sangat yakin Apapun industri Termasuk di online Bisnis seperti ini Relationship 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 Dengan konsumen Dengan nasabah Sangat penting Dan saya membahas teknik-tekniknya Dan yang terakhir adalah Bicara mengenai Powerful Sales Techniques Itu bagaimana kita Mengelola keberatan Bagaimana kita Apa itu Melakukan Closing-closing Teknik yang sangat kreatif Dan out of the box Dan di ujung Tapi saya mengatakan Kepada mereka Kalau Anda sudah Melakukan tiga senjata ini Dan Anda masih belum Mendapatkan projeknya Jangan menyerah Oleh karena apa Bisa jadi sebetulnya Tuhan punya rencana indah Yang Anda tidak tahu sekarang Yang penting setiap hari Berjuang 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 Dan kalau Anda pulang Dan anak menanyakan Ayah Ibu Capai target Anda tidak akan tertunduk Malu menjawab Walaupun Anda tidak dapat Projeknya Walaupun Anda tidak dapat Targetnya Oleh karena Setiap hari Anda pergi Menjual Anda sudah melakukan Yang terbaik Dengan tiga senjata tadi Jadi itu Mas Darili yang saya Mau sampaikan Dengan semua ini Kepada Pak David Yes Mindsetnya Mesti dibenerin Pak Kita mesti setting Setiap hari Memprogram pikiran kita Untuk memberikan Yang terbaik Dan hanya fokus Pada hal-hal yang positif Tetapi saya tahu Kita manusia yang suka Berkompromi Karena itu Kita meminta Pertolongan dari Sang Pencipta Apapun agama Keyakinannya Minta saja Karena Tuhan itu Cuma satu If He is not God of all He is not God at all Kalau Dia bukan Tuhan Atas semua umat manusia Dia bukan Tuhan Sama sekali lah Jadi Nggak usah terkotakan Dalam satu agama tertentu Minta saja Kepada Tuhan yang baik itu Karena Beliau mendengarkan Oke baik Pak Ewa tiga menit Waktu saya berikan untuk Anda Wah cepat sekali ini Saya baru Baru panas ini Jadi apa yang bisa kita Ambil Sebuah indis Sarih pagi hari Tentang waktu Thank you Mas Daril Dan semuanya Ini ada banyak pertanyaan juga Yang masuk melalui Instagram Termasuk yang menanyakan Judul buku tadi Judul buku tadi Who Needs God Ditulis oleh seorang Bernama Harold Kushner Harold Kushner Harold Kushner Beliau juga salah satu buku Yang ditulis adalah Why Bad Why Bad Things Happen to Good People Kenapa hal-hal buruk Terjadi kepada orang-orang yang baik Walaupun saya tidak setuju 100% Dengan buku itu Tetapi Not bad Untuk dibaca Oke juga ya Anyway Semua listeners Di akhir dari pertemuan kita ini Saya mau menyampaikan Karena ada pertanyaan-pertanyaan Mengenai Bagaimana mengikuti Certified Theocentric Motivator Jadi silahkan dihubungin saja Saya punya tim yang luar biasa baik Hubungin di 0813 857 85704 Jadi 0813 857 85704 Silahkan telpon ke sana Atau WhatsApp saja Nanti tim kami akan mengirimkan flyer Dan informasi-informasi penting Jika Anda mau menjadi seorang Certified Theocentric Motivator Juga mengajarkan mengenai Theocentric Leadership Dan bahkan Theocentric In Business So smart listeners Sahabat Sonora Hari ini dan minggu lalu Kita bicara mengenai time Bagaimana kita memaksimalkan Penggunaan waktu ini Jadi Hari ini kita sudah berbicara Dua macam waktu Yaitu Kronos Itu adalah Ada waktu yang berjalan terus ini Tetapi yang paling penting adalah Kairosnya Jadi pastikan Waktu-waktu yang kita gunakan Setiap detik Itu menjadi bermanfaat Menjadi bermutu Karena kita tidak pernah tahu Ini kita diberikan waktu sampai kapan Dan minggu depan Kita hanya berbicara khusus Mengenai waktu luang Jadi minggu depan Mas Daril Kita akan membahas Mengenai Waktu luang itu Gimana sih Cara kita menggunakannya Karena ada hukum Pareto Hukum Pareto itu Hukum 80-20 80% dari kehebatan kita Dari kualitas hidup kita Ditentukan oleh 20% pekerjaan-pekerjaan Yang sering kita lakukan Jadi supaya kita tidak Menghabiskan waktu luang Dengan cara yang tidak baik Minggu depan kita akan bahas itu Secara spesifik Baiklah Terima kasih Terima kasih Sekali lagi buat Anda Dan selamat beraktifitas Saya Daril Adam Saya Zaluku katakan Yes I can Keep the smile Be the Texas Telah Anda ikuti Smart Motivation Bersama Eloy Zaluku The one and only Theocentric motivator Sales training Expert And performance consultant Terima kasih Dan sampai jumpa